Taukah kamu, ternyata kita bisa membuat sebuah alat yang sangat berguna Ini gerinda mini dari motor bekas plinter atau dinamo plinter yang sudah tidak terpakai Contohnya seperti ini, kita bisa potong-memotong besi yang sangat tebal seperti ini Dan untuk bahan-bahannya sangat sederhana, ada di sekitar kita ya Ini dari baut atau skrup di transistor atau komponen transistor Oke jangan kemana-mana, simak cara membuatannya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Bahan yang kita butuhkan adalah sebuah motor Motor dan resibon, resibon ini kita potong seperti ini Kemudian kita cari baut atau skrup di biasanya ada di TR atau yang lainnya Nah kebetulan ini sangat panjang dan ada dua seperti ini Kemudian seperti biasa, korek ya Korek api yang sudah tidak terpakai seperti ini Ini sudah rusak atau sudah habis gasnya Bagian dase ini kita lepas dulu seperti ini Selanjutnya bagian skrup yang ada putih-putih itu kita putar-putar seperti ini Nah kita lepaskan dulu Kemudian bagian ini, bagian pompanya ini kita lepaskan Seperti di video pembuatan buru yang kemarin Selanjutnya bagian lubangnya ini Agar muat di dalam baut atau skrup Maka kita lebarkan ya Karena ini masih perawan ya Terlalu sempit atau kecil Jadi mau gak mau ya Kita harus lepaskan agar bisa masuk ya Bautnya seperti ini Selanjutnya kalian ambil saja Atau skrup atau baut ya Nah kita lepaskan dulu ini bagian ceweknya Selanjutnya bagian cowoknya kita masukkan di sini Kalian masukkan saja Jika masih terasa sempit ya Kalian paksa saja untuk dapat masuk seperti ini Nah seperti ini proses pembuatan kepala buru dari kepala gerinda ya Kepala gerinda dari skrup atau baut Kemudian korek api Nah bagian penolnya ini Kalian potong saja Menggunakan tang Tinggal tekan-tekan Kemudian dengkek sudah coklat Seperti ini ya Nah seperti ini Bagian ini kita buang Kemudian kalian siapkan saja korek lagi Nah ini korek yang kedua Korek yang pertama dan kedua ini beda Sama tapi beda Caranya sama kita ambil bagian kepala Kemudian kita lepas bagian warna putih-putih itu Ini pompa korek ini kita yang ambil ya Kita ambil bagian Apa namanya ini Pompa Ini bagian soft di dalam Ya soft di dalam ini kita lepas dengan seperti ini Kemudian ini untuk masuk ke bagian as dari dinamo printer ya Nah ini kita masukkan Kemudian kita lebarkan lagi seperti tadi Karena ini kan ya juga masih perawan toh Maka kita lebarkan dikit Agar bisa muat di as motor Nah contohnya seperti ini Ini sudah bisa masuk dengan sedikit tekanan Nah Sudah bisa masuk Kemudian ini juga kuat teman-teman Sekali masuk ini kuat Oke perhatikan Korek yang pertama kita bongkar ya Ini lebih kecil teman-teman Kecil banget Kemudian ini agak gendut ya Agak gendut Jadi dua korek yang kita bongkar tadi beda Sama tapi beda Besar dan kecil Nah kalian cari yang model seperti ini Kemudian kita fungsikan seperti ini Kita masukkan di salah satu Di kedua ini ya Nah contohnya seperti ini Ini kita masukkan sampai berbunyi Nah ini sudah bisa masuk Artinya bisa digunakan untuk kepala gerinda Setelah itu kita ukur lagi Kita masukkan apakah goyang atau tidaknya Nah seperti ini Jika masih goyang ya kita geser-geser lagi Setelah dirasa sukses ya atau bagus Kita kuatkan menggunakan lem Nah kita lem setan seperti ini teman-teman Tapi tidak dilem juga gak apa-apa Nah jika ingin lebih kuat Kalian bisa menggunakan lem seperti ini Atau lem besi Dan lem yang pokoknya Lem yang kuat Nah ya Nah selanjutnya kita pasang kembali Seperti ini Masukkan ke as motor Dan kita atur bagian ini ya Ini adalah resipon Resipon biasa Di gerinda-gerinda itu Ini sudah saya potong Menjadi kecil Kemudian saya lubangi pas di tengah Dan caranya Silahkan simak di video saya sebelumnya Ada di mana ya Gerinda mini ya Gerinda mini menggunakan Daskorek ya Dan silahkan cari di peranda kami Nah caranya seperti ini Kita jangan lupa ya Kuatkan agar tidak mencelat nantinya Nah ini sudah jadi Kita bisa membuatnya sendiri Dari sebuah Motor bekas printer Kemudian suplainya Menggunakan 2 best 4 DC Oke Oke kita coba Untuk potong Memotong Sebuah Besi Ukuran berapa nih 16 Nah besi Ukuran 16 ini Kita potong Menggunakan Gerinda mini Apakah bisa putus Dan Ternyata Ini juga Kondang Tajam Tajam Cukup kuat Teman teman Kalian bisa membuatnya Hanya dari motor bekasnya Motor ini Bisa kalian cari Di luar kan Atau di toko online Harganya cuma seribuan Kita bisa membuatnya Menjadi sebuah gerinda mini Atau alat potong mini Yang sangat berguna Seperti ini Oke Jangan lupa Like comment Dan subscribe Sampai ketemu Di video berikutnya Semoga Bermanfaat